Selamat siang Bapak dan rekan-rekan sekalian. 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 Di kurikulum ini mulai dikenal dengan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran diperinci lagi menjadi pesenjuh umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan juga evaluasi. Banyak yang mengkritik kurikulum ini karena dikatakan tidak ideal karena menjadi beban tugas guru yang terlalu banyak dan juga dalam melakukan peninggian tersebut. Kemudian diperbarui menjadi kurikulum 1984. Melalui kurikulum ini siswa mulai ditempatkan sebagai subjek belajar yang diharapkan dapat mengamati sesuatu, mengkelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Kurikulum ini menggunakan metode CSBA atau cara belajar siswa aktif. Dan kemudian diperbarui menjadi kurikulum 1994. Kurikulum ini merupakan revisi terhadap kurikulum selanjutnya dan dinilai tidak memiliki dasar perbedaan yang presifil. Pada kurikulum ini ada perubahan sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke 1 bulan. Dengan pembagian waktu tersebut diharapkan siswa dapat menerima materi pembelajaran lebih banyak dan dalam pembagian 3 kali ke 1 bulan dalam setahun. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan juga ketampilan dalam menyelesaikan pembelian masalah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Jenisa atas paparannya. Untuk sejarah kurikulum selanjutnya akan dipaparkan secara mendetail oleh Dayu Krisna. Dayu Krisna, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya Aji dan juga Jenisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai sejarah kurikulum. Yang pertama, kurikulum 2004 atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi yang memiliki tujuan untuk tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun general di suatu kelas. Dalam kurikulum ini, guru dibebaskan untuk mencapai kompetensi siswa dengan menilai kompetensi siswa itu sendiri melalui sistem asesmen yang berupa pilihan ganda. Maka dari itu, guru merasa kurang puas dengan kurikulum ini karena dianggap kurang menyentuh atau membuat pengertian secara lebih kepada siswa itu sendiri. Kemudian direvisi lagi menjadi kurikulum 2006 atau kurikulum KTSB, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang membebaskan guru untuk membuat strategi ataupun metode sesuai dengan kemampuan peserta didik di sekolahnya masing-masing. Pada kurikulum ini dianggap lebih baik daripada kurikulum tahun 2004 karena memiliki metode asesmen yang lebih baik yang menekankan pada nilai sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan siswa. Kemudian kurikulum yang terbaru adalah kurikulum 2013 yang merupakan hasil rekonstruksi dari kurikulum 2006 atau KTSB yang menekankan pada student center ataupun siswa sebagai acuan daripada pendidikan di Indonesia itu sendiri dan guru hanya bertugas sebagai fasilitator. Kemudian sistem asesmennya sendiri pada kurikulum 2013 itu lebih mengutamakan kepada proses dibandingkan ujian akhir ataupun asesmen akhir dari siswa itu sendiri. Kemudian pada kurikulum 2013 ini menekankan pada tiga aspek yaitu kognitif atau pengetahuan, keterampilan ataupun psikomotor, dan juga sikap. Dan di sini saya dengan bangga menyatakan inovasi dari kelompok kami yaitu Sekolah Impian Widya Graha International School yang diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti tempat mencari ilmu pengetahuan yang berbasis International School. Ada tiga hal yang kami tekankan pada sekolah kami. Yang pertama adalah konsep terhita karana, mengalir pada globalisasi, pada arus globalisasi, dan yang terakhir adalah penanaman 18 karakter bangsa pada siswa. Ada pun tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi kami dalam membuat sekolah ini. Yang pertama yaitu Jane yang mengumumkakan teori belajar kembali ke alam. Seperti halnya siswa harus kembali ke alam, bagaimana cara memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Dan teori belajar dengan kontrak sosial, di mana diharapkan siswa mampu berinteraksi dan berguna bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah tidak asing lagi Kihajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia yang mencetuskan teori merdeka belajar, di mana student center, di mana esensi pendidikan harus tercapai di sekolah kami, yaitu siswa belajar atas kemauannya sendiri, tidak terpaksa, dan belajar dengan tujuan yang jelas. Kemudian belajar berwawasan kebangsaan, yang tentunya akan kami tekankan di sekolah kami, dengan mencapai 18 karakter bangsa itu sendiri. Ada pun kurikulum yang kami gunakan di sekolah kami, yaitu students freedom kurikulum, yang menekankan pada metode student center, budaya literasi sendiri tidak hanya berpaku pada numerik dan juga bacaan, tetapi juga literasi teknologi, media, dan lain sebagainya. Kemudian terikatnya bangun bahasa, dengan mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa asing, dan juga menguasai bahasa internasional atau bahasa Inggris. Ada dua program yang sangat kami banggakan di sekolah kami, yang pertama adalah Back to Nature, dengan Kembali Kepada Alam, dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar sekolah, dan juga charity program yang akan kami laksanakan ketika metode asesmen kami. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Adi, saya Dayu Trisna, terima kasih. Baik, terima kasih Dayu Trisna atas paparannya. Selanjutnya, saya akan memahapkan bagian selanjutnya dari WDGH International School. Buat apa ijazah menumpu kalau kepedulian tak pernah dipupuk? Buat apa sekolah tinggi-tinggi, hanya untuk memperkaya diri sendiri dan sama keluarga? Dari sinilah lahir visi-misi dari WDGH International School. Adapung visi dari WDGH ini adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berpegang teguh pada 18 karakter bangsa fleksibel dalam globalisasi dalam bingkai tri tekaran. Selanjutnya, visi ini didukung oleh tiga buah misi penting yang terdiri dari menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif, menalamkan 18 karakter bangsa pada peserta didik guna mencegah adanya tindak terorisme, radikalisme, dan juga separatisme di kalangan peserta didik. Dan tentunya yang tidak kalah penting adalah mengimplementasikan alfafri hita karane dalam segala aspek kehidupan peserta didik. Karena ini adalah acuan, ini adalah modal kita untuk bisa hidup dengan selaras, harmonis, dan seiman dengan ketiga elemen alam semesta. Berikutnya, kami paparkan mengenai sekolah. WDGH International School dipimpin oleh seorang kepala sekolah, didampingi empat orang wakil kepala sekolah dengan bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta kemasyarakatan guna menunjangkan pelancaran proses pembelajaran. Tidak hanya itu, WDGH International School juga didukung oleh tenaga pengajar profesional dengan kualifikasi pendidikan S1, S2, dan S3 yang tentunya memiliki prestasi-prestasi luar biasa dalam bidangnya masing-masing. WDGH International School juga dilengkapi oleh layanan bimbingan konseling, dilengkapi dengan koordinator yang kompeten, guna membantu para siswa ketika menghadapi problematika dalam menikuti kegiatan pendidikan dalam sekolah WDGH International School. Selanjutnya, tidak kalah pentingnya menjadi fokus perhatian adalah metode evaluasi dan metode assessment. Metode assessment di WDGH International School terdiri dari dua, yaitu materi umum dan materi khusus. Untuk metode assessment di materi umum, kami menerapkan computer-based test atau CBT yang telah dirancang sedemikian rupa oleh tenaga-tengaka teknisi yang sudah profesional di bidangnya. Dan untuk materi khusus, kami menerapkan sistem assessment, yaitu proyek untuk dipresentasikan pada kegiatan charity expo. Terkait turi evaluasi, sama dengan assessment, kami menerapkan dua buah metode, umum dan khusus. Untuk umum, ini dilakukan melalui serentetan kegiatan observasi yang dilakukan oleh tenaga pendidik pada kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dan untuk materi khusus, kami akan mengundang masyarakat untuk hadir di sekolah pada kegiatan charity expo guna memberikan polling yang akan kami akumulasikan sebagai nilai yang akan diperoleh pada siswa di laporan pembelajaran akhir semuanya. Terkait dengan materi pembelajaran yang diajarkan di Widia Graha International School, kami membagi materi menjadi dua, materi umum dan materi khusus. Materi umum yang diajarkan di Widia Graha International School pada dasarnya sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya terdiri dari bahasa Inggris, pendidikan keluarga negaraan, bahasa Indonesia, sejarah, bahasa daerah, matematika, pengetahuan sosial, serta pengetahuan alam. Materi umum ini diintegrasikan dua buah materi khusus yang kami ciptakan dan kami integrasikan sesuai dengan visi dan misi dari Widia Graha International School. Kateri khusus yang pertama yaitu LTC atau Learning to Create. Dalam mata pelajaran ini, siswa akan dituntut untuk menciptakan sesuatu yang berdaya guna, tidak hanya bagi lingkungan saja, tetapi juga pada masyarakat. Pada LTC ini, siswa dituntut dan diharapkan agar mampu menjalin kooperatif dan kerjasama sehingga akan tercipta harmoni sosial yang baik antara siswa dengan penegak pendidik mereka. Dan mata pelajaran yang kedua yaitu Elling. Elling sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya ingat. Ingat dengan siapa? Ingat dengan Tuhan atau harmoni teologi? Ingat dengan lingkungan sosial, harmoni sosial? Dan tentunya ingat dengan harmoni alam semesta atau harmoni ekologi. Baik, hadirin sekalian sebagai penutup kami tidak sedekat-sedekat untuk mengingatkan untuk tidak ragu-ragu menitipkan putra-putri Anda sekalian untuk mendapat bimbingan dan pendidikan di Widiagraha International School. Karena melalui proses pendidikan di Widiagraha International School kami yakin putra-putri Anda akan memperoleh layanan yang prima dan bisa memperoleh masa depan yang cerah nanti. Hadirin sekalian, demikianlah materi yang bisa kami toparkan pada presentasi kali ini. Ini yang tak retak, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada proses presentasi pada kali ini. Teruslah bermimpi, biarkan keyakinan menggantung 5 cm di antara keningmu, biarkan dia mengambang sebab yang kita butuhkan saat ini adalah kaki yang akan berjalan lebih jauh, tangan yang akan bekerja lebih banyak dari biasanya, mata yang akan senantiasa menatap lebih lama, leher yang akan senantiasa mendongak ke atas lebih dari biasanya, serta lapis kuat seribu kali lebih keras dari baja. sekian yang bisa kami sampaikan, tetap semangat, jaga kesehatan, dan kami akhiri dengan parah santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. selamat menikmati.